Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 1861 Alkimia Desir Api bumi Cian muncul di tangannya, dan sekarang Bastian menjadi lebih mahir dalam mengendalikan api bumi Cian. Setelah itu, Bastian mulai menyempurnakan alkimia secara formal, dan yang ingin dia sempurnakan adalah dua jenis ramuan, yaitu pil Ningyuan dan pil Tianling. Kedua jenis obat mujarab ini, yang pertama diambil oleh prajurit di tingkat ke-9 dari alam pengumpulan pil, dapat menembus alam spiritual 100% dari waktu, dan yang terakhir, diambil oleh tingkat ke-9 dari alam spiritual, memiliki 90% peluang menembus alam lubang void. Dan kedua jenis obat mujarab ini adalah obat mujarab yang tidak ada di dunia kuno saat ini, karena ramuan obat mujarab sudah lama hilang, dan Bastian juga mendapatkan obat mujarab yang sudah lama hilang ini dari lapisan ketiga kotak kode terlarang yinyang. Meskipun ada banyak pil di dunia kuno yang dapat membantu menerobos alam roh dan alam hampa, pil ini hanya memiliki peluang tertentu untuk membantu mereka menerobos. Ada pun dua jenis ramuannya, yang satu memiliki peluang 100% untuk menembus, dan yang lainnya memiliki peluang untuk menembus 90%. Ramuan ini tidak dapat dibandingkan sama sekali. Dia percaya bahwa begitu kedua ramuan ini dijual, itu harus menjadi populer di seluruh wilderness selatan. Lagi pula, ramuan semacam ini sangat diperlukan untuk kekuatan keluarga atau individu manapun. Memikirkan hal ini, Bastian memulai trilogi alkimia, penyempurnaan, fusi, dan alkimia. Bastian sudah lama tidak memurnikan elisir, tapi kali ini dia memurnikan elisir surga, tetapi mengandalkan kekuatan peralatan suci kian kuding dan qian di huo. Selain rahasia dan keterampilan alkimia yang dia pelajari dari lapisan ketiga kode terlarang yinyang, proses alkimianya sangat mulus, tanpa kegagalan, dan bahkan berhasil sekali. Ada tungku alkimia suci, api alkimia tingkat api bumi, dan rahasia alkimia dari zaman kuno. Jika dia masih tidak berhasil memurnikan ramuan surgawi, maka dia benar-benar bodoh. Suatu hari berlalu, dan Bastian memurnikan 200 pil kondensasi yuan dan 200 pil roh surgawi, dan kekuatan jiwanya benar-benar dikonsumsi. Namun, ketika jiwanya pulih, dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat dalam jumlah besar. Sepertinya alkimia ini sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Ini ramuan yang kamu sempurnakan? Apakah itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa? Ketika Yuan Zimo melihat ramuan yang disempurnakan oleh Bastian, dan setelah mendengar apa yang dia katakan tentang kemanjuran kedua ramuan ini, pupil matanya membesar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, itu 100% benar. Jangan khawatir, formula pil ini sudah lama hilang. Tidak ada seorang pun di dunia kuno yang dapat memperbaikinya kecuali saya. Kata Bastian sambil tersenyum. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, maka badai besar akan meledak di hutan belantara selatan dan bahkan seluruh dunia kuno. Jika ramuan ini dijual, pasti akan sangat populer. Yuan Zimo langsung membayangkan pemandangan setelah penjualan ramuan itu. Tentu. Bastian tersenyum. Tapi bagaimana jika alkemis lain menemukan cara menyempurnakan ramuan ini? Yuan Zimo berkata dengan tiba-tiba. Tidak mungkin, kecuali pil ini memiliki formula pil dan keterampilan alkimia khusus. Bahkan alkemis tingkat 9 tidak dapat meneliti dan menyempurnakannya secara menyeluruh. Kata Bastian langsung. Baiklah, kali ini aku benar-benar ingin berterima kasih. Yuan Zimo memandangi orang yang mengenakan pakaian kecil dengan pandangan pergi ke pasar. Kamu tidak harus bersikap sopan, tetapi karena aku satu-satunya yang dapat menyempurnakan ramuan ini untuk saat ini, kamu harus menaikkan harganya sedikit dan menjualnya sebagai edisi terbatas, jika tidak, kecepatan pemurnianku tidak akan dapat mengimbangi kecepatan penjualan Anda. Bastian mengingatkan. Saya mengerti. Yuan Zimo mengangguk. Dan ketika Yuan Zimo menjual Ningyuan pil dan Tianling pil, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa kedua pil ini akan memiliki efek yang begitu kuat. Dan ketika Yuan Zimo secara pribadi meminta seseorang untuk mengambil dua jenis ramuan ini dan menemukan bahwa mereka berdua benar-benar telah menembus alam roh dan alam berongga, mereka mulai mempercayainya. Selanjutnya, Chondensing Yuan pil dan Tianling pil menjadi populer di seluruh Saturn Wilderness. Kedua pil ini mengejutkan semua orang dan pasukan klan di Saturn Wilderness. Mereka belum pernah mendengar pil yang memiliki 100% terobosan ke alam roh dan 90% peluang untuk menerobos ke alam void. Sekarang pil ini dirilis, mereka semua merasa luar biasa. Jika ini benar, bukankah semua prajurit yang terperangkap di alam pengumpulan pil tingkat 9 dan alam perintis roh tingkat 9 dapat berhasil menerobos? Untuk sementara, seluruh hutan belantara selatan memberikan perhatian khusus pada dua jenis ramuan yang dijual oleh kamar dagang Zijin dan penindasan sebelumnya oleh kamar dagang Tianxiu di kamar dagang Zijin juga kehilangan pengaruhnya. Hutan belantara selatan, markas besar kamar dagang Tianxiu. Saat ini, Emu Lian Cheng sedang duduk di sini dengan ekspresi yang sangat berat dan jelek dan ada banyak orang yang berdiri di sampingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah para alkemis dari kamar dagang Zijin pada dasarnya diburu? Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memiliki dua pil yang begitu kuat dan Chondensing Yuan pil dan Tianling pil benar-benar di luar kendaliku? Aku belum pernah mendengarnya. Apa yang terjadi di sini? Wajah Emu Lian Cheng suram dan dingin dan dia berkata dengan cahaya dingin di matanya. Tuan Emu, menurut penelitian beberapa dari kita, kedua ramuan ini harus disempurnakan dari ramuan kuno yang hilang dan efek ramuan jauh dari sebanding dengan ramuan saat ini. Pada saat ini, seorang alkemis tingkat 6 bangkit dan memandang Emu Lian Cheng dan berkata, dan dia juga seorang alkemis yang digali Emu Lian Cheng dari kamar dagang Zijin. Resep pil hilang di zaman kuno? Pantas saja aku belum pernah mendengarnya, tapi mengapa kamar dagang Zijin memilikinya? Emu Lian Cheng berbicara, Kami tidak tahu banyak tentang ini. Ketika kami berada di kamar dagang Zijin, kami tidak pernah mendengar Yuan Shimo dan Yuan Cheng Hai berbicara tentang dua pil ini. Jika mereka memilikinya sebelumnya, mereka pasti sudah menjualnya sejak lama, jadi mereka sama sekali tidak tahu tentang ramuan ini sebelumnya, dan mereka mungkin tiba-tiba mendapatkan dua jenis ramuan ini karena suatu alasan baru-baru ini. Kata alkemis tingkat 6. Kalau begitu, bisakah kamu meneliti formula kedua pil ini? Emu Lian Cheng memandangi alkemis Lijiu ini. Ini. Tuan Emu, tolong beritahu kami bahwa kami tidak kompeten. Kami telah mempelajari dua jenis ramuan ini, tetapi metode pemurnian dari kedua jenis ramuan ini sangat istimewa. Keluarlah. Alkemis tingkat 6 berkata dengan emosi. Oke, kalian keluar. Emu Lian Cheng menganggup, wajahnya menjadi gelap, dan kemudian sekelompok alkemis pergi dari sini. Sampah! Wajah Emu Lian Cheng menjadi dingin, tatapan jijik muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, salah satu bawahannya menatap Emu Lian Cheng dan berkata, Apakah kamu tidak tahu bahwa anak laki-laki bernama Bastian yang bersama Yuan Simo? adalah orang yang dikejar oleh klan Baili dan Sikong. Emu Lian Cheng membuka mulutnya dan berkata, Ya, ada apa, tuan? Bawahan ini bingung. Bab 1862. Tampaknya Yuan Simo benar-benar peduli dengan anak ini. Kalau begitu, mari kita pinjam pisau untuk membunuh seseorang, dan tambahkan sedikit masalah pada nona Yuan kita. Emu Lian Cheng menyipitkan matanya sedikit, dengan tatapan suram dan dingin di matanya, dan cahaya dingin terciprat kemana-mana. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu, dan di aula keluarga Yuan, Bastian dan Yuan Simo duduk di sini, dan Yuan Senghai duduk di atas. Daniel, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu kali ini. Kamu mengeluarkan dua pil ini tepat waktu untuk menyelamatkan kerugian kamar dagang Zijin. Yuan Senghai memandang Bastian dan berkata dengan rasa terima kasih. Patriar Yuan, kamu sopan. Kami telah tinggal di sini bersamamu, dan tidak ada yang mengganggumu. Bastian tersenyum. Mulai sekarang, panggil saja aku Paman Yuan. Zimo dan aku sudah menganggapmu sebagai keluarga kami sendiri. Seperti yang dikatakan Yuan Senghai, dia masih menatap Yuan Simo dengan tatapan khusus di matanya. Wajah yang terakhir sedikit memerah, dan tatapan malu muncul di matanya. Dan Bastian melirik Yuan Simo, sedikit malu. Orang-orang dari keluarga Yuan keluar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan menggelegar di luar. Jumlah. Yuan Senghai, Yuan Simo, dan Bastian semuanya mengerutkan kening. Tatapan aneh muncul di mata mereka, dan mereka membuka indera spiritual dan mata peramal mereka untuk menyapu. Saya melihat sekelompok besar orang muncul di langit di atas rumah Yuan, ada 20 atau 30 orang, termasuk ahli dari alam jiwa hingga alam nirvana, dan bahkan satu atau dua ahli dari alam hidup dan mati. Yuan Senghai, Yuan Simo, dan Bastian ini keluar satu demi satu, datang langsung ke kehampaan, dan mengarahkan pandangan mereka ke sekelompok orang ini. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke rumah Yuanku? Yuan Senghai memandangi sekelompok orang dan berteriak langsung. Kami di sini untuk menemukannya. Mata kedua lelaki tua di alam hidup dan mati itu langsung menyapu ke arah Bastian, aura menakutkan menyelimuti, dan sekelompok orang semua menatap Bastian. Siapa kamu? Bastian sedikit mengerngit melihat sekelompok orang ini, ketika pasangan kulit hitam dan putih, Zhang Long dan Xiaohu muncul di sini satu demi satu. Aku tetua kelima dari klan Baili. Jika kamu membunuh tuan muda ketiga dari klan Baili, kamu harus mati. Salah satu lelaki tua dalam keadaan hidup dan mati menatap Bastian dengan dingin, melepaskan aura kekuatan yang menakutkan. Aku tetua keenam dari klan Sikong, kamu menyakiti tuan muda keduaku dari klan Sikong, dan bahkan mengambil tujuh buah jiwa yang diinginkan klan Sikongku, sial. Patriark lain di alam hidup dan mati memandang Bastian dengan dingin, dan ada gelombang orang di tubuhnya. Aura pembunuh yang menyesakkan. Orang-orang dari dua keluarga besarmu membobol keluarga Yuanku untuk membunuh orang. Apakah kamu tidak menganggap serius keluarga Yuanku? Apakah menurutmu keluarga Yuanku mudah diganggu? Melihat kedua kelompok orang itu, Yuan senghai berteriak dengan ekspresi dingin. Patriar Yuan, ini adalah keluhan antara kami dan dia. Tolong jangan ikut campur. Kedua keluarga kami tidak ingin menjadi musuh keluarga Yuan Anda dan kamar dagang Zijin. Tapi jika kamu bersikeras melindungi anak ini, maka jangan salahkan kami. Saat itu, tuan dari dua keluarga kita akan datang sendiri. Patriar kita sudah mengatakan bahwa anak ini harus mati. Siapapun yang melindunginya adalah musuh terbesar. Dari klan Baili Tetua kelima dari klan Baili dipenuhi dengan niat membunuh dan berteriak dengan nada dingin. Dia adalah dermawan keluarga Yuan saya dan keluarga Yuan kami tidak akan pernah membiarkan dia mendapat masalah. Yuan Simo berkata langsung. Nah, apakah kamu berani bertarung denganku? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian sosok dengan cepat datang ke sini dari langit yang jauh, muncul di depan semua orang. Sosok ini mengenakan gaun putih, ikat kepala di kepalanya, dan busur panjang putih di punggungnya. Dia memancarkan aura sedingin es, dan matanya yang tajam menatap Daniel dengan pancaran. Feng, kekuatannya telah mencapai level kedua dari alam jiwa. Siapa kamu? Bastian menatap pria itu dan berkata. Tuan muda kedua dari klan Baili, Baili Zewen, Baili Zekai yang dibunuh olehmu adalah adik laki-lakiku. Jika kamu membunuh adik laki-lakiku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Baili Zewen melihat ekspresi Bastian yang acuh tak acuh, dan meludahkan niat membunuh di matanya. Zewen Pada saat ini, sesepuh kelima dari klan Baili memandang Baili Zewen dan berkata. Tetua kelima, biarkan aku menyingkirkannya. Saat Baili Zewen berbicara, pandangannya tertuju pada Bastian. Berani bertarung denganku? Baili Zewen menatap Bastian dengan mata membara, dan berteriak dengan suara yang dalam. Kenapa kamu tidak berani? Bastian berkata dengan tidak setuju, dan mengambil langkah maju, memancarkan niat bertarung yang tak kenal takut di sekujur tubuhnya, dan niat bertarung yang menakutkan itu meledak dengan momentum yang mengerikan. Kemudian Baili Zewen keluar dan perlahan menarik busur putih di belakangnya. Ketika Baili Zewen memegang busur di tangannya, auranya tiba-tiba berubah, memancarkan aura yang tajam dan bercahaya, aura yang kuat mengunci Bastian dengan kuat. Baili Zewen memegang busur di tangannya, dan auranya meningkat pesat. Makan aku dengan panah. Baili Zewen berteriak langsung, dan panah putih muncul dari udara tipis. Ambil busur dan tarik talinya. Memanggil. Segera setelah Baili Zewen melepaskan tangannya, aliran cahaya putih melesat ke arah Bastian dengan kecepatan seberkas cahaya, langsung merobet kehampaan, dan mencapai Bastian dalam sekejap. Bang! Bastian menatap lekat-lekat panah putih lawan, dan Ming Hongdao tiba-tiba muncul, menghalangi panah itu dengan cepat dan akurat. Memanggil. 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 Baili Zewen menembakkan panah putih cepat, yang berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menusuk ke arah Bastian, setiap panah cukup untuk membunuh pria kuat di alam jiwa tingkat kedua. Namun, Bastian memblokir semua anak panah ini dengan pisau Ming Hong di tangannya. Seribu panah! Teriak Baili Zewen tiba-tiba, panah hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia langsung menembaknya. Boom! Panah hitam ini meledak langsung di kehampaan yang ditembakkan ke arah Bastian, dan berubah menjadi seribu panah hitam, yang masing-masing memiliki kekuatan serangan kekuatan penuh oleh orang kuat di alam jiwa. Seribu anak panah ditembakkan sekaligus, dan kekosongan itu langsung terkoyak, membuat pemandangan itu terlihat sangat spektakuler. Kekuatan seribu anak panah yang ditumpangkan cukup untuk menghancurkan orang kuat di tingkat ketiga alam jiwa. Melihat pemandangan ini, wajah Yuan Zemo dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka semua memandang Bastian dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Pada saat ini, mata Bastian bersinar dengan cahaya, mendesak pisau terbang Xingqen. Boom! 6.000 pisau terbang bintang meledak dan dibombardir dengan ribuan panah, tetapi kekuatan pisau terbang ini tidak dapat menahan kekuatan. kekuatan panah hitam ini, dan semuanya hancur berkeping-keping. Seni tubuh emas abadi Giliran ketiga Bastian langsung menggunakan jui tubuh emas abadi, dan jui tubuh emas abadi miliknya telah dipraktikkan hingga putaran ketiga. Begitu dia membukanya, tubuh emas cerah menutupinya, tubuh emas ini sekokoh batu dan sekeras gunung, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Boom! Dalam sekejap mata, setelah bertabrakan dengan 6.000 pisau terbang, semua panah hitam ini mengenai tubuh Bastian. Bab 1863 Serangkaian raungan terdengar, Bastian langsung ditelan oleh cahaya panah hitam, dan seringai jijik muncul di sudut mulut Baily Zewen. Pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baily Zewen mendengus dingin. Yuan Simo dan yang lainnya menjadi gugup. Boom! Pada saat ini, raungan terdengar, dan cahayanya menyebar, dan panah hitam yang tak terhitung jumlahnya dibombardir ke tubuh emas keemasan, yang sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh emas. Seribu anak panah semuanya diblokir. Jue tubuh emas abadi adalah keterampilan pertahanan terkuat Bastian sekarang, itu dibagi menjadi sembilan revolusi, dan setiap kali satu dipraktikan, kekuatan pertahanan tubuh emas ini akan meroket. Sekarang Bastian telah berkultivasi ke peringkat ketiga. Dengan mengandalkan kekuatannya, peringkat ketiga dari seni tubuh emas abadi sudah cukup untuk menahan serangan pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga dari alam jiwa. Ah! Mengikuti teriakan badai Daniel, cahaya terang keluar dari tubuh emasnya. Semua anak panah ini musnah, dan kulitnya menjadi sedikit pucat. Untuk menahan serangan yang begitu kuat, dia juga menghabiskan banyak energi. Kekuatan untuk menopang emas ini tubuh. Bagaimana ini mungkin? Baily Zewen, tuan muda kedua dari keluarga Baily, terlihat sangat jelek ketika dia melihat panahnya, yang cukup kuat untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga dari alam jiwa, tidak melukai Bastian. Panah petir! Teriap Baily Zewen lagi, dan panah ungu muncul di tangan kirinya. Panah ungu ini memiliki berbagai pola aneh di atasnya, memancarkan aura kehancuran. Itu sama sekali bukan panah biasa. Ya, membuat orang merasa jantung berdebar-debar. Boom! Detik berikutnya, Baily Zewen langsung meletakkan panah di busur, menarik tali dan menembaknya, lalu terdengar raungan, dan panah ungu melesat ke arah Bastian. Segera setelah itu, panah ungu langsung berubah menjadi cahaya guntur ungu, menembus kehampaan dan menebas ke arah Bastian. Kekuatan panah ini benar-benar melebihi apa yang bisa ditanggung oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga dari alam jiwa, dan itu pasti lebih dari 10 kali lebih menakutkan daripada pukulan barusan. Bahkan Bastian sedikit mengernyit ketika dia melihat cahaya guntur ungu yang diubah oleh panah ungu yang datang ke arahnya, dengan sedikit bahaya yang muncul di hatinya. Segel Kowon Represi Bastian berteriak keras, memanggil segel sembilan naga, semua kekuatan meledak, dituangkan ke dalam segel sembilan naga, dan meledakkannya sepenuhnya. Boom! Raungan terdengar, diikuti oleh tiga nyanyian naga yang bergema di seluruh dunia. Tiga bayangan naga emas langsung terbang keluar dari segel sembilan naga, melaju berdampingan, meledak ke arah cahaya guntur ungu dengan kekuatan mengerikan. Gemuruh Cahaya keemasan Kowon Sil bersinar di mana-mana, dan bayangan naga lepas landas. Petir ungu meledak dari langit, dan guntur serta kilat melesat ke segala arah. Dua serangan terkuat bertabrakan, dan cahaya ungu dan cahaya keemasan bersaing satu sama lain. Tapi segera cahaya guntur ungu mulai menguasai, dan mulai menekan cahaya dan kekuatan segel sembilan naga, dan tiga bayangan naga emas meraung dengan enggan. Mengaum Tepat ketika tiga bayangan naga emas akan sepenuhnya musnah oleh guntur ungu, nyanyian naga keras lainnya terdengar tiba-tiba. Segera setelah itu, bayangan naga emas keempat muncul dari segel sembilan naga, dan kekuatan jiwa naga dari segel sembilan naga keempat langsung terstimulasi. Ledakan Saat kekuatan jiwa naga keempat distimulasi, kekuatan dan kekuatan segel sembilan naga langsung meningkat puluhan kali lipat, dan cahaya keemasan sepenuhnya menekan cahaya ungu. Di bawah pengeboman empat bayangan naga emas, terdengar raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya guntur ungu benar-benar hancur, dan itu berubah menjadi panah ungu, yang juga hancur total oleh segel sembilan naga. Setelah itu, segel sembilan naga terus membombardir Bayli Zewen, dan ekspresi Bayli Zewen berubah drastis. Hati-hati, Tuan! Pada saat ini, ekspresi tetua kelima dari keluarga Bayli membeku, dan dia tiba-tiba berteriak, muncul di depan Bayli Zewen dalam sekejap, kekuatan yang kuat melonjak dari tubuhnya, dan segel sembilan naga terhempas. PFFT Bastian memuntahkan seteguk darah, tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah, menangkap segel sembilan naga. Sialan! Kamu berani menyakiti Tuan Muda dari klan Bayliku, kamu harus mati. Tetua kelima dari klan Bayli menatap Bastian, dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya, dengan lambayan telapak tangannya, kekuatan mencekik meledak ke arah Bastian. Wajah Yuan Zenghai dan yang lainnya berubah, dan mereka akan bergerak, tapi sudah terlambat. Ekspresi Bastian juga berubah, dan dia merasakan krisis yang kuat. Boom! Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan ini meledak dalam kehampaan, dan langsung dimusnahkan oleh kekuatan yang lebih kuat. Siapa? Tetua kelima dari klan Bayli melihat bahwa serangannya telah dipatahkan, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Desir! Sosok dalam setelan hitam muncul entah dari mana, tanpa melepaskan nafas. Siapa kamu? Penatua kelima melihat sosok itu dan berteriak. Orang mati tidak perlu tahu sebanyak ini. Sosok berjas hitam itu berkata dengan suara dingin dan wajah dingin. Kamu! Wajah elder kelima dari klan Bayli tenggelam ketika dia mendengar kata-kata sosok itu, dan kilasan kemarahan muncul di matanya. Boom! Detik berikutnya, kekuatan yang menakutkan menimpa sesepuh kelima dari klan Bayli dalam sekejap. Kekuatan mengerikan membuatnya, pria yang kuat di alam hidup dan mati, sama sekali tidak berdaya. PFFT Segera, tetua kelima memuntahkan seteguk darah dan terbang terbalik. Poh! Pada saat yang sama tetua kelima terbang terbalik, sosok lain dalam gaun hitam muncul di belakangnya dan cahaya pedang yang menakutkan menebas. Sebelum penatua kelima dapat bereaksi, dia dipotong menjadi dua dengan pisau dan melarikan diri sambil berteriak, menatap mereka berdua dengan ngeri. Siapa kalian? Beraninya kalian menyerang klan Bayli ku? Jiwa tetua kelima mengambang di kehampaan, dengan ekspresi muram, dia berteriak dengan tajam. Boom! Boom! Kedua pria berpakaian hitam itu sekali lagi melancarkan serangan yang menakutkan, yang membuat jiwa tidak bisa melarikan diri, dan hancur total. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lima tetua klan Bayli, pakar top dunia kuno dengan kekuatan hidup dan mati, terbunuh. Semua orang yang hadir tercengang, terutama yang berasal dari klan Bayli dan Sikong semuanya terlihat sangat jelek. Adapun Bastian dan yang lainnya, mereka semua memandangi kedua orang ini, menebak identitas mereka di dalam hati mereka, bertanya-tanya mengapa mereka menyelamatkan Bastian. Siapa kamu? Saat ini, sesepuh keenam dari klan Sikong sedang menatap lawannya dengan ekspresi serius dan waspada, siap bertarung. Bab 1864 Jika kamu tidak inginan Wang tidak memiliki klan Sikong dan Bayli lagi di masa depan, keluarlah. Sosok berjas hitam mengeluarkan suara sedingin tulang, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Tiba-tiba, tatapan orang-orang dari dua keluarga besar ini berubah lagi dan lagi, dan matanya bersinar terang. Pada akhirnya, kedua keluarga besar itu tetap dievakuasi ke sini satu persatu. Mereka tidak mengetahui identitas kedua orang kuat misterius ini, dan mereka tidak berani bertindak degabah. Lagi pula, ada sesepuh kelima berdarah dari klan Bayli ini contohnya. Kamu Dan Bastian melihat bahwa kedua orang ini akan mengajukan pertanyaan, tetapi mereka tidak memberi Bastian kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan langsung pergi dari sini. Daniel, apakah kamu mengenal mereka? Yuan Simo menatap Bastian dan berkata, Saya tidak tahu. Bastian menggelengkan kepalanya. Di suatu tempat di atas kehampaan di hutan belantara selatan, sesosok berdiri di sini dari udara tipis, menatap daftar naga potensial di atas kehampaan, terutama berfokus pada 25 bernama Bastian. 25. Lumayan, tidak terlalu memalukan bagiku. Sosok ini sedikit tersenyum, dan dia adalah Chen Bastian yang kembali dari bumi, dan Jian Yun serta Dahu Erhu ada di sisinya. Memanggil Memanggil Pada saat ini, dua orang yang muncul di rumah Yuan untuk membunuh sesepuh kelima dari klan Bayli muncul di sini, menatap Chen Bastian dan berteriak dengan hormat. Guru Keduanya memandang Chen Bastian dan berteriak dengan hormat. Apakah sudah selesai? Kata Chen Bastian dengan tenang. Sudah ditangani. Klan Bayli dan klan Sikong telah melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan tuannya. Keduanya mengangguk. Oke, ayo pergi. Kata Chen Bastian langsung. Bukankah kita akan bertemu tuan muda? Jian Yun berkata tanpa sadar. Tidak perlu, ini belum waktunya untuk bertemu. Mari kita bertemu lagi ketika kalian sudah cukup dewasa untuk membantunya. Kata Chen Bastian acuh tak acuh, dan melirik kata-kata Bastian di daftar Qianlong. Nak, aku akan menunggumu di Dongshou. Bagaimanapun juga, Alang akan melebarkan sayapnya untuk terbang. Anakku Chen Bastian jelas merupakan naga dan burung phoenix di antara manusia. Setelah mengatakan ini, Chen Bastian dan rombongannya pergi dari sini dan menuju Dongshou. Namun, sesuatu terjadi di klan Bayli dan Sikong. Kedua keluarga masing-masing menerima token dan catatan. Token ini yang mereka tahu, adalah perintah pembunuhan hadiah. Perintah pembunuhan hadiah adalah simbol otoritas aliansi hadiah, dan hanya eksekutif puncak dalam aliansi hadiah yang dapat memilikinya. Perintah pembunuhan hadiah ini memiliki hak untuk memerintahkan para pemburu hadiah dari seluruh aliansi, dan itu adalah simbol supremasi aliansi pemburu hadiah. Begitu perintah pembunuhan hadiah dikeluarkan, para pemburu pahlawan tidak berani menolak. Dengan berkembangnya aliansi pemburu bayaran dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menjadi negara adidaya di dunia kuno, termasuk ratusan ribu pemburu hadiah di empat wilayah utama dunia kuno. Di seluruh dunia kuno, kecuali sekte teratas dan delapan klan kuno, tiga asosiasi utama dan aliansi kultivasi longgar, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Sekarang klan Ba Ili dan klan Sikong telah menerima perintah pembunuhan hadiah, itu juga membuat wajah Sikong Yulong dan Ba Ili Tian Chee menjadi sangat jelek, apalagi setelah melihat isi catatan tersebut, ekspresinya semakin terlihat jelek. Hanya ada satu kalimat di catatan ini, pindahkan Ba Ili Tian, bunuh dia. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, bekerja sama dengan perintah pembunuhan hadiah ini sama sekali tidak sederhana, dan itu sangat penting. Jelas, Bastian yang akan mereka tangani banyak hubungannya dengan orang, orang di puncak aliansi pemburu bayaran. Ini adalah peringatan aliansi pemburu bayaran kepada mereka, jika mereka berani menyentuh Bastian lagi, mereka akan menderita balas dendam dari aliansi pemburu bayaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan aliansi pemburu bayaran? Saat ini, ekspresi Ba Ili Tian Chee sangat jelek. Putranya dibunuh oleh Bastian, dan dia selalu ingin membalas dendam, tetapi sekarang dia mendapat kabar, yang membuatnya sangat marah dan sedih. Tapi tidak peduli seberapa sedihnya dia, dia harus menyerah menyerang Bastian, jika tidak, begitu dia menyinggung manajemen puncak aliansi pemburu bayaran dan membalas dendam, bahkan jika klan Ba Ili memiliki latar belakang dan kekuatan yang dalam. Menolak Bahkan jika dia bisa menolaknya, dia mungkin akan benar-benar dikalahkan, secara alami, dia tidak akan mengorbankan seluruh pria demi seorang putra, jadi dia hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Adapun klan Sikong, bahkan lebih tidak mungkin melakukan apapun pada Bastian. Bagaimanapun, Bastian ini hanya melukai tuan muda mereka, dan kebenciannya tidak terlalu besar. Sekarang aliansi pemburu bayaran ikut campur, mereka tentu saja tidak tidak mau akan mengejarnya lagi. Mengenai hal ini, Bastian tidak tahu bahwa ayahnya diambia membantunya menyelesaikan dua masalah. Dan di cabang kamar dagang Nanuang Tian Siu, ketika Emu Lian Cheng mengetahui bahwa klan Ba Ili dan klan Sikong telah gagal berurusan dengan Bastian dan kembali tanpa hasil, dan juga menyerahkan hadiah untuk Bastian, ekspresinya sangat sedih. Lihat. Apakah kedua orang ini sangat tidak berguna, bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa menghadapinya. Emu Lian Cheng meludah dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Guru. Saat ini, bawahan Emu Lian Cheng masuk dengan cepat. Ada apa? Emu Lian Cheng membuka mulutnya dan berkata, Tuan, Tuan Yeo, orang yang bertanggung jawab atas cabang alam liar selatan dari Asosiasi Alkimia, ada di sini. Kata bawahan. Tolong. Emu Lian Cheng membuka mulutnya dan berkata, Segera seorang lelaki tua berjubah putih, dengan rambut putih dan aroma obat yang kuat masuk, dengan mata tajam dan penampilan yang segar dan sehat. Itu adalah Yeo Kian, orang yang bertanggung jawab atas cabang Nanhuang dari Asosiasi Alkimia, seorang alkemis tingkat ketujuh, yang bisa dikatakan sebagai orang dengan kemampuan alkimia terkuat di Nanhuang. Lagi pula, di Nanhuang ini, dia ingin cari tahu tidak mudah bagi alkemis tingkat ketujuh. Yeo tua, kamu di sini. Emu Lian Cheng memandang Yeo tua ini dan berkata sambil tersenyum. Tuan Emu, saya sudah meneliti dua ramuan yang Anda berikan kepada saya. Ramuan ini memang sudah lama hilang di zaman kuno. Bahkan saya tidak bisa meneliti ramuan itu. Yeo Kian menatap Emu Lian Cheng dan berkata, bahkan Anda, Tuan Yeo, tidak dapat menguraikan alkimia ini. Emu Lian Cheng mengerutkan kening dan wajahnya agak gelap. Para alkemis tingkat enam itu sebelumnya tidak dapat memecahkan formula pil Tianling dan pil Ningyuan, jadi dia meminta Yeo Kian, seorang alkemis tingkat tujuh, untuk memecahkannya. Tanpa diduga, masih ada tidak berhasil. Aku tidak hanya tertarik pada formula alkimia ini, tapi aku lebih tertarik pada alkemis ini. Kata Yeo Kian. Lebih tertarik pada alkemis? Emu Lian Cheng tertegun. Karena kedua teknik pemurnian alkimia ini bukanlah teknik alkimia yang diwariskan dari dunia kuno saat ini, melainkan beberapa teknik alkimia yang telah lama hilang di zaman kuno. Kata Yeo Kian. Ini. Mata Emu Lian Cheng berkredit. Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa orang yang membantu kamar dagang Zijin menyempurnakan kedua jenis ramuan ini jelas tidak sederhana, tetapi orang yang beruntung yang telah menerima warisan alkimia di zaman kuno, jika tidak, orang ini tidak akan memilikinya. Resep alkimia kuno yang hilang dan teknik alkimia kuno. Yeo Kian berkata dengan suara yang dalam. Setelah Emu Lian Cheng mendengarkan, matanya sedikit menyipit, dan dia mengarahkan pandangannya pada Yeo Kian, kalau begitu aku tidak tahu apa yang penatua Yeo rencanakan. Bakat seperti itu secara alami akan digunakan oleh asosiasi alkemis kita, jika tidak, begitu mereka diburu oleh orang-orang dari sekte alkimia, itu akan menjadi kerugian besar. Yeo Kian berbicara, sementara Emu Lian Cheng menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 1865 Di halaman kecil tempat Daniel Bastian tinggal di keluarga Yuan, sosok Yuan Shimo masuk. Saat ini Daniel Bastian sedang menemani Liu Xuan R., kedua putri Zian Yeti sedang berlatih, sedangkan kedua putri Meng Er dan Feng Yuyo sedang duduk di samping, mengobrol. Yo Tua, orang yang bertanggung jawab atas asosiasi alkemis cabang Nanhuang, ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Yuan Shimo berkata sambil berjalan mendekat. Lihat aku? Daniel Bastian terkejut. Tepatnya, saya bertemu dengan alkemis yang memurnikan pil Ning Yuan dan pil Tian Ling. Kamar dagang Zijin bekerja sama dengan cabang asosiasi alkemis ini. Ayah saya tidak bisa menolak, jadi dia harus setuju, tebakanku. Penatua Yo ini harus ada di sini untuk dua jenis obat mujarab ini, lagi pula, formula obat mujarab dari obat mujarab ini tidak ada di dunia kuno ini, dan formula obat mujarab semacam ini paling disukai oleh para alkemis. Yuan Shimo berkata, dengan, Oh, kalau begitu, ayo pergi dan lihat apa yang orang tua ini ingin lakukan. Daniel Bastian tersenyum. Di aula keluarga Yuan, Yo Kian sedang duduk di sini sambil minum teh, Yuan Shimo masuk. Sedangkan untuk Daniel Bastian, dia berjalan di sampingnya dengan tangan di lengannya, tampak tanpa beban. Yo tua, ini adalah alkemis yang memurnikan pil kondensasi Yuan dan pil Tian Ling. Yuan Shimo memandang Yo Kian dan berkata, menunjuk ke Daniel Bastian. Dia, bagaimana mungkin? Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa memunikan pil seperti itu, nona Yuan? Apakah kamu tidak ingin membohongiku? Tidakkah kamu ingin aku bertemu dengan alkemis itu? Yo Kian menatap. Melirik Daniel Bastian, kulitnya langsung tenggelam, dan kilatan amarah muncul di matanya, jelas dia tidak percaya bahwa Daniel Bastian adalah alkemis yang menyempurnakan pil Tian Ling dan pil kondensasi Yuan. Yo tua, beraninya aku berbohong padamu, ini memang alkemis yang memurnikan pil Tian Ling dan pil Ning Yuan, dan namanya adalah Daniel Bastian. Kata Yuan Shimo. Orang tua, kamu masih seorang alkemis tingkat tujuh yang sia-sia. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa orang tidak dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak dapat diukur? Apakah mengherankan jika aku telah memurnikan kedua jenis ini? Pil? Saat ini Daniel Bastian membuka mulutnya dan berkata, menatap Yo Kian dengan jijik. Eh? Mendengar kata-kata Daniel Bastian, mata Yo Kian membeku dan tertuju pada Daniel Bastian. Dimana kamu mendapatkan dua jenis formula obat mujarab ini, dan dimana kamu mempelajari teknik alkimiamu? Yo Kian menatap Daniel Bastian dan bertanya langsung. Apakah kamu menanyaiku? Daniel Bastian mengerutkan kening. Tidak, aku hanya ingin tahu lebih banyak. Yo Kian menggelengkan kepalanya. Saya mendapat warisan dari Master Alkimia. Kata Daniel Bastian langsung. Tampaknya persis seperti yang saya pikirkan. Mata Yo Kian berkedip, dan dia berkata, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan asosiasi alkimia kami. Saya ingin tahu apakah Anda mau? Asosiasi alkimia. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Bergabung dengan asosiasi alkimia, bukankah bagus menjadi anggota asosiasi alkimia? Aku tidak tahu berapa banyak alkemis di seluruh dunia kuno yang ingin bergabung dengan asosiasi alkimia kita. Yo Kian tercengang. Saya tidak peduli dengan nama palsu ini, saya hanya membutuhkan keuntungan besar. Jika tidak, mengapa saya harus bergabung dengan Anda? Kata Daniel Bastian tidak setuju. Manfaat apa yang kamu inginkan? Kata Yo Kian sambil menatap Daniel Bastian. Jika seseorang ingin membunuhku, asosiasi alkemismu harus mengambil tindakan, dan jika aku membutuhkan bahan obat, kamu harus menyediakannya untukku. Kata Daniel Bastian langsung. Ini. Yo Kian sedikit mengernyit, berpikir. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu melakukannya untukku dengan sia-sia dan menyediakan bahan obat. Ini adalah dua resep alkimia kuno dan metode alkimia yang telah lama hilang. Itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan untukmu. Daniel Bastian membuang. Dua formula alkimia kuno dan satu set metode alkimia diberikan kepada Yo Kian. Baginya, hal-hal ini hanyalah setetes air dalam ember. Tidak layak disebut sama sekali. Tetapi bagi Yo Kian, mereka membuatnya sangat bersemangat. Ini. Yo Kian melihat formula alkimia dan metode alkimia, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa tidak cukup? Daniel Bastian bertanya. Cukup, aku bisa menjanjikan semua yang kamu katakan. Yo Kian memandang Daniel Bastian dan berkata langsung. Sekarang Daniel Bastian adalah harta yang sangat besar di matanya, dan dia harus dilindungi dengan baik. Aku takut bahkan jika seseorang ingin bunuh dia sekarang, Yo Kian tidak akan bisa membunuhnya, tidak akan setuju. Kapan kamu punya waktu, pergi ke cabang bersamaku dan ikuti penilaian level alkemis, sehingga aku bisa memberimu lencana level alkemis. Kata Yo Kian. Aku punya waktu sekarang, ayo pergi. Kata Daniel Bastian, dan kemudian pergi dari sini bersama Yo Kian, menuju cabang alam liar selatan dari asosiasi alkemis. Cabang Nanhuang dari asosiasi alkemis terletak di sebuah kota di pusat Nanhuang. Seluruh cabangnya sangat besar, jauh lebih besar dari cabang alkemis di kerajaan Feng Yun, dan ada lebih banyak alkemis di sini. Yo Tua. Begitu dia masuk ke cabang, para alkemis di cabang memandang Yo Kian dengan hormat dan berteriak. Bawa dia ke penilaian kelas alkemis? Yo Kian menunjuk ke seorang alkemis dan berkata, sang alkemis melirik Daniel Bastian, menganggup, dan membawa Daniel Bastian ke dalam. Tuan Yo, siapa pemuda ini? Seorang alkemis tingkat enam berjalan mendekat, menatap Tuan Yo dan berkata, Seorang jenius dalam alkemis dengan keberuntungan besar. Yo Lau berkata dengan suara yang dalam, tetapi alkemis tingkat enam ini terkejut, sedikit bingung. Sepuluh menit kemudian, sang alkemis membawa Daniel Bastian ke sini, dengan tatapan terkejut di matanya. Bagaimana? Kata Yo Kian. Daniel Bastian langsung mengeluarkan lencana alkemis tingkat ketiga. Alkemis tingkat ketiga. Tidak buruk? Yo Kian melihat lencana itu, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan kemudian menganggup. Daniel Bastian ini telah diwarisi oleh master alkimia di zaman kuno, dan normal baginya untuk mencapai master alkimia tingkat ketiga. Kamu sebenarnya seorang alkemis tingkat ketiga di usia yang begitu muda, kamu memang jenius. Alkemis tingkat enam di samping Yo Kian tidak bisa menahan nafas saat dia menatap Daniel Bastian. Yo Tua. Pada saat ini, seorang pria paruhbaya berjalan dengan cepat, menatap Yo Kian dengan tergesa-gesa. Ada apa? Tanya Yo Kian. Yo Tua, kebakaran tanah ditemukan di sebuah gua 30 mil jauhnya. Kata pria paruhbaya itu. Api bumi. Semua orang yang hadir tampak terkejut, dan mata Daniel Bastian juga terfokus. Itu benar, tembakan dari tanah ini sangat kuat. Banyak orang yang ingin mendapatkan tembakan dari tanah ini langsung menjadi abu. Saya datang ke sini untuk melapor kepada Tuan Yo. Pria paruhbaya itu berkata dengan suara yang dalam. Pergi, pergi dan lihatlah. Kata Yo Kian langsung. Aku juga akan pergi. Daniel Bastian berkata tiba-tiba, dia tentu saja tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Kata Yo Kian langsung. kepada Tuan Yo Kian langsung.